Bocah kurus ini sedang berlari, melewati satu orang terus dua orang, mendadak seorang bocah licik, mendorongnya terjatuh. Bocah ini tidak menangis, tidak marah, berdiri lagi terus berlari, karena dia sudah setuju pada adik perempuannya. Dalam lomba maraton ini, mendapat juara ketiga untuknya, satu sepatu sneaker. Akhirnya dia melewati garis finis, tapi tak terduga dia mendapat juara satu. Guru-guru sangat senang, tapi dia kehilangan sepatu, tidak bisa bertahan jadi menangis. Film ini berjudul, 300 ribu orang menilai 9,2 untuk film ini. Banyak orang tersentuh ketika menontonnya, karena mereka melihat di dalam bocah ini, ada kesamaan ketika mereka berjuang dengan kehidupan sulit. Dia bernama Ali, hidup di daerah kumuh. Ali dan adiknya memiliki satu sepatu, hari itu dia membantu adiknya memperbaiki sepatu. Setelah itu membeli kentang, ketika keluar menemukan sepatu telah hilang. Dia mencari di mana-mana juga tak melihatnya, bahkan menumpakan sayuran di toko. Dia dihina bos dan diusir, sampai di rumah. Ali hanya bisa berkata jujur pada adiknya, sepatu sudah hilang, minta adiknya jangan menceritakan pada orang tua. Adiknya bernama Zahra menangis dan setuju, sampai malam ayah memarahinya dan berkata, Ali sudah berumur 9 tahun, hanya bermain saja. Tak tahu membantu keluarga, membuat sang ibu lemah hampir pingsan. Ali mencari sepatu sepanjang hari, hanya bisa menahan air mata tak tahu menjawab apa. Ketika mengejarkan pekerjaan rumah, Zahra menulis untuk kakaknya melihat, tak ada sepatu bagaimana ke sekolah ya? Ali berpikir lama, menyuruh adiknya pakai sandal ke kelas. Adik marah melihat Ali, Ali cepat membalas kamu bisa pakai sepatu aku ke kelas. Sampai pulang bisa dikembalikan ke saya, karena waktu kelas keduanya berbeda. Zahra harus setuju, hari berikutnya, dia memakai sepatu besar kakaknya. Belajar olahraga, dia terus mundur. Takut teman-teman melihat, sampai guru berkata, kelas olahraga harus pakai sepatu olahraga. Dia baru tersenyum. Pada siang Zahra cepat ke rumah. Ali cepat menukar sepatu pada adik, setelah itu cepat ke sekolah. Tapi dia masih terlambat, ketika kembali ke rumah, Ali ingin adiknya lebih cepat kembali ke rumah. Tapi katanya dia sudah berlari secepat mungkin, bahkan dia berkata sepatu sangat kotor. Setelah itu, keduanya mencuci sepatu, juga bermain busa sabun. Keduanya polos, dalam kesusahan, mencari kesenangan dalam kehidupan. Waktu itu, teman kelas berbicara pada Ali, mengajaknya main sepak bola. Tapi Ali berpikir sepatu adiknya baru dicuci, hanya bisa menolak. Hari berikutnya, kelas Zahra ada ujian. Dia tahu harus cepat pulang ke rumah, jika tidak kakaknya akan terlambat. Jadi dia segera menyerahkan kertasnya, dan cepat berlari. Tapi karena terlalu terburu-buru, ketika sampai parit sepatunya tercebur ke bawah, gadis ini sedang cepat berlari ke rumah, tapi sepatunya sudah terjatuh ke parit. Dia mengejarnya dan mengambilnya, tapi air mengalir deras membuatnya sulit mengambilnya. Air terus mengalir, sepatunya terhalang oleh sampah di sana. Kali ini sepatu kakak juga hilang, Zahra menangis di bawah pohon. Untungnya seorang di jalan memperhatikannya, dan membersihkan parit, meminta tukang ini cepat mengambil sepatu. Tapi karena terlambat, ketika Ali kenakan sepatu, dan ke sekolah dia sudah terlambat. Kali ini ditemukan oleh guru, jika dia masih terlambat, akan mengusir kamu keluar. Di kelas, teman-teman memberikan Ali kertas. Katanya ada pertandingan dengan sekolah lain, menyuruhnya harus ikuti. Tapi Ali berpikir tentang sepatunya. Harus dipakai adiknya, sekali lagi mencari alasan untuk menolak. Teman-temannya melihat dan memarahinya. Ini final ya. Waktu itu guru berkata, Katanya kali ini banyak orang mendapatkan nilai jelek, tapi ada tiga orang dapat nilai bagus. Salah satunya adalah Ali. Kali ini temannya sudah terdiam. Ketika ke rumah, Ali mengeluarkan sebuah pulpen. Ini hadiah dari guru. Ali masih belum menggunanya, sudah memberikan pada adiknya. Zahra sangat senang dan yakin pada kakaknya. Dia akan merahasiakan hal kehilangan sepatu. Beberapa hari berikutnya, ketika ke kelas, Zahra mendadak melihat sepatu yang hilang di kaki seorang gadis lain. Ketika selesai kelas, Zahra mengikuti gadis itu ke rumahnya. Tapi itu sudah membuat Ali terlambat. Ali terus terlambat. Guru ini sangat marah. Meskipun Ali meminta maaf bagaimana, guru juga harus mengusirnya. Untungnya seorang guru melihat, minta padanya. Guru ini kemudian setuju memberikan Ali peluang terakhir. Tunggu sampai selesai sekolah, Ali dan adik ke rumah gadis itu. Ingin meminta kembali sepatu adiknya. Mendadak pintu dibuka. Kedua anak bersembunyi di belakang pintu. Menemukan rumah gadis itu sangat miskin. Ayahnya buta, harus menjual barang mencari mata pencaharian. Dua anak baik hati menyaksikan hal itu. Juga tak ingin meminta sepatu kembali. Hanya mereka tak tahu. Hari itu di toko sayuran, ada seorang pemulung. Mengira sepatu adalah sampah jadi mengambilnya. Setelah itu memberikan ke gadis itu. Hari itu ayah Ali memiliki alat penghilang cacing. Dia mengantar Ali ke daerah orang kaya. Untuk jasa menghilangkan cacing untuk suatu keluarga. Mencari uang, mereka mengikuti alamat ke sebuah rumah. Tapi mereka mencari cukup lama. Juga tak ada siapapun yang menyewa. Ketika keduanya ingin pulang, satu bocah menarik kakeknya keluar. Memanggil mereka kembali. Dia ingin Ali bermain bersamanya. Di kebun yang indah, Ali bermain jungkat-jungkit, ayunan bersamanya. Ayah sedang di kebun menghilangkan cacing di pohon. Dia bekerja sangat rajin. Akhirnya mendapat satu amplop gajinya. Di jalan saat kembali, Ali bertanya bisa membelikan adik satu sepatu tidak. Ayah ada uang jadi segera setuju. Keduanya sangat senang. Mereka turun curam. Curam tinggi jadi laju semakin cepat. Ayah mengerem. Dan dia menyadari remnya sudah rusak. Ketika di jalan ini rem rusak. Mereka semakin melaju. Ali takut berteriak. Ingin ayah pelan-pelan. Ayah ingin pakai kaki untuk menghentikannya, tapi kaki tidak sampai tanah. Dia hanya menyuruh Ali duduk diam. Akhirnya mereka terjatuh di tepi jalan. Sepeda rusak ayah terluka. Mereka duduk di truk ke rumah. Sudah menghabiskan uang dengan cara ini. Keduanya sangat sedih. Sampai malam Ali mendengar orang tua berbicara. Mereka harus mencari uang sewa rumah. Dia juga tak berani minta orang tua membelikan adiknya sepatu. Siapa tahu, kajaiban terjadi lagi di hari itu. Guru mengumumkan penyelenggaraan lomba maraton. Ali melihat pengumuman itu sangat senang. Karena juara ketiga, memperoleh sepatu olahraga. Dia mencari guru olahraga untuk mendaftar. Guru berkata waktu mendaftar sudah habis. Ali terus meminta. Katanya dia berlari sangat cepat. Guru merasa terganggu jika mendengar itu. Menghitung waktu membiarkan Ali mencoba berlari. Ali berlari satu putaran terus satu putaran. Seperti ketika dia berlari ke sekolah. Laju seperti terbang. Guru sangat terkejut. Cepat mendaftarkan untuk Ali. Ali berlari ke rumah. Langsung memberitahu adiknya lomba itu. Ali berjanji akan mendapat juara ketiga. Untuk membawakan Zahra sepatu baru. Zahra tersenyum. Sampai hari lomba. Ali melihat teman-teman lain. Mengenakan sepatu olahraga. Minum minuman ringan. Bahkan ada orang tua di samping. Dia mengganti pakaian sendiri. Dan memperbaiki tali sepatu. Ketika suara pistol bergema lomba dimulai. Teman-teman kecil menuju seperti lebah dari sarangnya. Mereka awalnya sangat senang. Berlari sangat cepat. Tapi baru sesaat. Sudah tak bisa berlari lagi jadi menyerah. Ada yang terjatuh tak ingin berdiri lagi. Setelah itu hanya sedikit orang lagi. Ali juga sangat lelah. Tapi dia ingat lagi janji pada adiknya. Cepat berlari lagi. Mempercepat. Melewat satu orang lalu satu orang. Tiba-tiba di depannya tak ada siapapun lagi. Dia melihat di belakang dan berlari lebih pelan. Untuk mendapat juara tiga. Kali ini ada seorang bocah licik. Mendorong Ali. Ali terjatuh sangat sakit. Tapi dia tidak menyerah. Terus berlari. Terus melewati orang. Tapi sampai titik terakhir. Beberapa bocah lain mendekat. Ali juga tidak menghitung berapa orang yang melewatinya. Hanya bisa pakai kekuatan terakhir sampai tujuan. Melewati tujuan. Ali lelah langsung terbaring. Waktu itu guru senang mendekatinya. Berkata sama Ali sudah mendapat juara pertama. Kamu sudah menang. Bahkan menaruh Ali di lehernya. Tapi di wajahnya penuh dengan kecewa. Dia hanya ingin juara ketiga. Satu sepatu olahraga. Selanjutnya guru-guru berfoto bersama Ali. Juru potret ingin Ali tersenyum. Tapi dia mengangkat kepala matanya berlinang. Setelah itu Ali ke rumah. Melepaskan sepatu di kolam. Sepatu sudah rusak. Di kakinya banyak luka. Dia merendam kaki di air. Duduk dengan sedih. Dia tak tahu. Ayahnya baru keluar dari tos serba. Membeli makanan dan barang kebutuhan. Dan dua sepatu baru. Ini adalah hadiah untuk keduanya. Film berakhir dalam suasana kebahagiaan. Harapnya semuanya seperti Ali. Karena kehidupan cepat berlari. Akhirnya bisa menerima keberanan dalam kehidupan. Terima kasih. Terima kasih.